Ijin Pak Menko, kami dari sektor perdagangan tadi sudah press release, press conference jam 1 siang. Ijinkan kami untuk memberikan inti-inti poin daripada pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan. Kita mulai dari slide nomor 2. Jadi Pak Menko, seperti Pak Menko katakan tadi bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga adalah 5,93 persen. Angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan kuartal pertama, kuartal kedua 2019 sebelum COVID-19. Dan juga sepem DB tubuh 7,54 persen. Pertumbuhan ekspor seperti dikatakan Pak Menko dan Ibu Menko tadi 31,78 persen. Pertumbuhan Ijin juga 31,22 persen. Yang 90 persennya adalah bahan baku, bahan penolong, dan juga bahan modal capital goods dipakai untuk investasi. Dan pertumbuhan belanja pemerintah seperti Ibu Menko tadi katakan adalah 8,06 persen. Ekspor diberikan akan tetap kuat, Pak Menko, terutama karena telah terjadi pertumbuhan di Q2 positif di beberapa negara mitra utama. Seperti RRT tumbuh 7,9 persen, AS tumbuh 12,2 persen, Uni Europa 13,7, dan Singapura 14,3 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh pertumbuhan sektor yang meyakinkan. Terutama di sektor perdagangan adalah transportasi dan pergudangan karena ini adalah bagian daripada logistik. Tumbuh 25,1 persen, kata Ibu Menko karena memang low base. Juga sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh 21,5 persen. Sektor perdagangan tumbuh 9,44 persen. Sektor industri pengalahan, seperti katakan Menteri Penulisan tadi, tumbuh 6,58 persen. Harapan juga semakin membesar, Pak Menko, karena indeks kepercayaan konsumen pada Januari-Februari 2021 hanya di level 88 untuk konsumer indeksnya itu. Kemudian pada Mei-Juni 2021 sudah berada di 107 persen. Sebenarnya saya setuju poin yang menunjukkan bahwa sebenarnya trendnya sudah positif dan orang sudah siap untuk membeli lagi. Dan ini terilustrasi secara penuh. Kalau kita lihat daripada penjualan daripada mobil pada Q2, seperti diutarakan oleh Menteri Penulisan tadi, 758 persen year-on-year-nya. Dan juga pertumbuhan pembelian, jualan sepeda motor tumbuh 260 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian nilai transaksi di e-commerce juga, Pak Menko, tumbuh semester pertama 2020, yaitu 63,36 persen, mencapai 186,75 triliun. Dan juga untuk penjualan retail dengan pertumbuhan juga yang terjadi, kalau saya boleh lihat langsung ke slide nomor 9. Jadi Pak Menko, yang tertinggi itu adalah indeks penjualan retail kebutuhan sandang, tumbuh 53 persen, kemudian diikuti oleh industri bahan bakar dan kendaraan bermotor, yaitu 46,6 persen, kemudian diikuti oleh barang-barang lainnya yang biasanya itu adalah alas kaki, farmasi, dan kosmetik sebesar 43,2 persen, kemudian juga yang diikuti oleh intrus suku cadang dan aksesori sebesar 24 persen, industri makanan dan minuman dan tembakau tumbuh 19,3 persen. Kita langsung ke slide nomor 12. Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan para menteri, saya utarakan juga bahwa pada semester pertama tahun 2021 ini, ekspor non-migas kita berada di pada 97 miliar dolar, dan migas kita di 5,8 miliar. Artinya pertumbuhan semester pertama dibandingkan semester pertama tahun lalu adalah 34,06 persen, dan ini juga diikuti oleh baiknya naraca perdagangan Indonesia, yaitu 17,5 persen untuk sektor non-migas, dan defisit 5,7 miliar untuk sektor migas. Artinya kita sekarang Januari-Juni ini berada positif surplus 11,5 persen. Dan kalau ini konsisten pada angka yang sama untuk semester kedua, Juli-Desember 2021, kita akan menembus 20 atau akan mencapai angka lebih tinggi surplus dibandingkan pada tahun yang lalu. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya juga ingin melihat destinasi ekspor kita, yaitu pada slide nomor 13. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya... nomor 13, Bapak dan Ibu, kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya top 10 daripada negara tujuan ekspor kita itu sudah mengilustrasikan hampir 72 persen daripada destinasi ekspor non-migas kita. Dan top 20 itu hampir 86 persen daripada ekspor non-migas kita. Jadi kalau kita lihat di sini, Pak Menko, meskipun China RRT masih menunjukkan negatif 3,6 miliar USD pada semester pertama tahun 2021 ini, tetapi ini angka yang salah satu yang paling rendah sejak ditandatanganinya ASEAN Free Trade Agreement dengan China, di mana sempat kita mengalami defisit sebesar 16 miliar dolar, tahun lalu 7,5 miliar dolar dipotong separoh oleh ekspor besi dan besi baja kita, tahun ini menjadi salah satu yang paling rendah menjadi 3,19. Kalau ini konsisten dengan langkah semester kedua, maka defisit perdagang kita dengan China merupakan yang terrendah mungkin 9-10 tahun terakhir. Untuk Amerika Serikat, kita surplus 6,55 miliar dolar, artinya terjadi pertumbuhan yang sehat, karena tahun lalu total tahun 2020 surplus kita di Amerika Serikat adalah 10 miliar dolar sampai 6,55 miliar dolar. Kalau ini konsisten angkanya sama dengan semester pertama, Pak Menko, kita akan mendapatkan growth 30 persen surplus dengan Amerika Serikat. Begitu juga ada beberapa negara yang memang kita tradisional defisit, dan kemudian seperti Australia. Sepanyol dan Itali. Ketiga negara tersebut menyumbangkan 4,5 miliar surplus, dan itu adalah surplus kita terhadap Uni Negara-Negara Uni Eropa. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau yang surplus itu, yaitu Amerika Serikat 6,5 miliar pada semester pertama ini, kita surplus dengan Filipin 3,29 miliar, Pak Menko, dan dengan India 2,14 miliar. Dari 10 negara utama ini, Pak Menko, tentunya India adalah negara yang salah satu yang kita anggap sedikit berbahaya karena penanganan COVID di sana belum terlaksana dengan baik. Kemudian juga untuk defisit tertinggi kita adalah dengan RRT, yaitu sebesar 3,19, meskipun angka ini adalah angka terendah, mungkin defisit kita dengan RRT sepanjang 10 tahun terakhir. Australia, kita minus sekitar 2,61 miliar, dan dengan Singapura sebesar 2 miliar dolar. Ada pun, Pak Menko, saya ingin satu kali lagi, yaitu produk-produk apa saja yang mendominasi daripada ekspor non-migas kita. Kalau dengan izin Pak Menko dan Menteri Perindustrian, saya ingin menggarisbawahi yang terutama yang terpenting adalah HS72, yaitu nomor 2, yaitu besi baja, Pak Menko. Pada semester pertama tahun ini, kita sudah berhasil mengekspor 8,79 miliar dolar, tidak pernah terbayangkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pengekspor besi dan besi baja salah satu yang paling kuat di dunia, bahkan untuk stainless steel menjadi nomor 2. Dan itu pertumbuhannya, Pak Menko, adalah 92,74 persen dibandingin tahun yang sama, tahun 2020, sebesar 4,56 miliar. Yang juga mengilustrasikan bahwa Indonesia bukan hanya penjual barang mentah dan barang setengah jadi, tetapi barang industri dan industri berteknologi tinggi adalah nomor 5, yaitu kendaraan bermotor dan suku cadangnya, di mana pada tahun ini kita sudah tumbuh 54,58 persen dari 2,83 miliar dolar pada Januari-Juni 2020 menjadi 4,38 miliar pada Januari-Juni 2021. Dan angka itu juga, Pak Menko, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan tahun 2019. Artinya, kita sudah hampir sampai kepada pre-COVID area untuk pengekspor daripada kendaraan bermotor tersebut. Jadi, Pak Menko, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai bagian daripada pertumbuhan yang baik dari sektor perdagangan, dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan pada semester berikutnya, dan mudah-mudahan penanganan COVID ini bisa selesai, supaya kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang baik, baik dari segi ekspor maupun dari segi perdagangan. Bapak dan Ibu, jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan di saat COVID ini. Tapi sudah panjang lebar, tadi Pak Menko menjelaskan Bersama Menteri Perindustrian, bahwa kita akan menjaga level daripada produksi, pada saat yang bersamaan juga kita menjaga daripada prokes kesehatan memastikan bahwa penyebaran atau pemutusan mata rantai dari COVID-19 ini akan terjadi. Tetapi, Pak Menko, memang ada beberapa hal sejalan dengan Indonesia menjadi negara pengekspor barang industri dan industri berteknologi tinggi, yang mengakibatkan ada beberapa hal tren dunia yang sebenarnya mengkhawatirkan. Seperti kita ketahui, seperti misalnya adanya inisiasi di Uni Eropa dan juga di Amerika Serikat tentang karbon border tax. Ini akan dikenakan kepada produk-produk yang mempunyai jejak footprint karbonnya tinggi. Dan ini kalau kita lihat misalnya industri baja, industri semen, dan industri-industri yang sangat polutif dianggap akan mengenai teks tersebut. Jadi dari Kementerian Perdagangan, Pak Menko, kita sedang mempelajari daripada novel teks ini, cara baru menghambat daripada perdagangan dunia ini. Kita akan menimbang, kita akan melihat setelah mempelajari, apakah kita akan menuntut negara-negara tersebut ketika menjadi aktif ke dispute settlement body di WTO. Jadi ini, sengketa ini kita akan perhatikan dengan amat seksama. Kita juga melihat bahwa banyak negara-negara lain sekarang juga memberikan trade measures terhadap barang-barang Indonesia. Seperti kita lihat tadi, bahwa surplus kita dengan Filipina adalah 3,29. Kalau kita lihat juga memang Filipina ini adalah salah satu negara yang memberikan trade measures kepada Indonesia sangat banyak dan sangat kreatif. Dan ini akan menjadi konsekuensi Indonesia juga. Pada saat yang bersamaan, Bapak dan Ibu, saya juga telah membuka banyaknya negosiasi, terutama untuk negara-negara non-tradisional. Jadi kita bisa melihat bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan ini banyak yang melalui dari expedite system, seperti Uni Arab Emirat. Kalau kita bisa lihat misalnya penjualan perhiasan dan emas kita ke negara-negara, kita bisa lihat bahwa yang menjadi negara terbesar itu adalah Singapur, hampir 30%, Hong Kong dan juga Switzerland. Ini menunjukkan bahwa barang-barang ekspor perhiasan kita itu melewati negara transit seperti Singapur. Kenapa? Ternyata Uni Emirat dengan Singapur itu mempunyai perjanjian perdagangan yang menyebabkan perhiasan dan emas kita lebih murah 5% melewati Singapur daripada kalau kita menjual secara langsung. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus ini kita akan memulai expedite track untuk mendapatkan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Kita juga sedang meng-shifting, Pak Menko, beberapa kantor Kementerian Perdagangan di luar negeri, perwadak atau perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri sedang kita shifting. Saya, Kementerian Perdagangan, telah menutup kantor adaknya di Copenhagen, di Denmark, dan memindahkannya itu ke Turki. Ini adalah bagian daripada mencari non-tradisional market dan mencari market-market baru. Yang kedua, kami juga akan menutup kantor ITPC di Milan dan kita akan membukanya di Karachi. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa setidaknya dalam 3-4 tahun ke depan, kita akan membuka kantor-kantor perdagangan di emerging market seperti di Afrika, dan juga kita akan membuka emerging market, market-market baru seperti di Cina, kantor-kantor tersebut. Inilah shifting, kita akan mencari non-tradisional market untuk menjaga, memastikan barang-barang Indonesia yang barang-barang ekspor Indonesia industri dan industri berteknologi tinggi kepada pasar-pasar non-tradisional. Terima kasih, Pak SES.